Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 4, subtema 1, kewajiban dan haku di rumah. Di pembelajaran 2 ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 10 sampai dengan 17. Nah adik-adik, untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nah, nanti akan ada playlist dan pembelajaran rekomendasi pembelajaran lain ya, namun sesuai dengan judul ini. Kalau mau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya, nah misalnya adik-adik kan kelas 3 ya, jadi bisa pilih playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini. Nah nanti kita akan masuk ke playlist kelas 3. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3, tema 3, nah yang ini. Berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nah nanti kita akan masuk ke playlistnya adik-adik. Ada daftarnya lengkap di sini. Nah di sini ya. Nah mana nih sebentar. Nah itu ada di sini. Nah ini ya, ini dibuatnya berurutan adik-adik, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga di halaman berapa ya, karena ini nanti bisa kelihatan tuh ya, ada halamannya. Nah kita mulai ya adik-adik, kita sudah sampai di pembelajaran 2. Nah coba, apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini, bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu, diskusikan dengan teman-teman, nanti sampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah coba kita lihat, yang ini ya, Siti, Udin, dan Beni sedang merasakan beberapa, bisa kita bilang musim ya, atau keadaan cuaca. Yang ini cuaca sedang berangin, ya helai-helai daun, berterbangan ya, karena terbawa angin. Lalu yang ini hujan adik-adik, ya. Kalau hujan kita harus pakai apa? Ya, jas hujan, payung, dan lain-lain. Lalu ini panas sekali adik-adik, matahari bersinar terik sekali, walaupun ada awan, tapi mataharinya akan menyengat tubuh kita. Ya, lalu kalau malam hari gelap, ya kalau gelap adik-adik gimana? Nah, kita sekarang lihat dulu bacaan berikutnya. Oh, tadi ada pertanyaan ya adik-adik ya. Nah, apa yang kita lakukan adik-adik? Yang pasti yang pertama adalah kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Ya kan, karena kalau kena angin, pasti kita akan kedinginan, banyak debunya, hujan juga kehujanan, kemudian malam hari dingin, siang hari juga panas. Ya, nah ini adalah penjelasannya. Jadi, pakaian digunakan untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Nah, pakaian bisa melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuacaan dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta banyak hal lainnya. Nah, kalau kita hidup tanpa pakaian, pastinya kurang nyaman adik-adik. Ya, misalnya aja saat hujan, kita tidak pakai pakaian, tentu tubuh kita akan kedinginan. Nah, begitu juga kalau lagi mataharinya terik seperti ini. Ya, pasti kulit kita akan terbakar karena kepanasan. Ya, dan kalau malam juga kita akan kedinginan. Nah, itu jawabannya ya. Berikutnya kita lihat ada bacaan judulnya Bersyukur Memiliki Pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah adik-adik. Ya, seperti adik-adik ya. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga bisa menjaga Siti dari gangguan serangga. Nah, Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Nah, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya ya. Misalnya, kalau malam dia pakai baju tidur, sekolah pakai seragam. Tidak lupa juga Siti mencuci bajunya bila sudah kotor. Nah, sekarang amati kewajiban dan hak berpakaian dari teks di atas. Yang pertama, kewajibannya adalah Siti mencuci bajunya bila kotor. Haknya adalah pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Yang kedua, Siti berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Jadi, Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan juga seragam sekolah. Yang ketiga, Siti mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Nah, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Yang empat, ini ada lima ya. Satu, dua, tiga, empat, iya ada lima. Kemudian, Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Ini haknya. Lalu, kewajiban yang kelima, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Hak Siti adalah pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Sekarang, ceritakanlah bagaimana pengalaman adik-adik merawat pakaian. Nah, ini contoh cerita pengalamanku. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pakaian yang mereka peroleh dari orang tua. Karena tidak semua anak dapat memiliki pakaian seperti kita ya, dikadik. Mungkin masih banyak seperti contohnya di daerah yang pelosok-pelosok banget, itu mereka masih hanya menggunakan daunan ya. Atau pakaiannya mereka pakai berhari-hari karena tidak cukup. Jadi, kita harus bersyukur. Lalu, pakaian juga harus dirawat dengan cara dicuci jika sudah kotor. Kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Pakaian harus dijaga agar tidak cepat rusak. Dengan pakaian yang terawat, maka kita akan terlindungi dari hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari serangga. Pakaian yang bersih membuat tubuh kita nyaman. Nah, itu pengalaman Kak Rina. Nanti adik-adik boleh ganti dengan kalimat adik-adik sendiri ya. Labri singkat juga boleh. Nanti dirangkum atau di persingkat saja ceritanya. Nah, sekarang amati masalah berikut ini. Jadi, ada empat masalah di sini. Kita diminta untuk menulis saran atas masalah-masalah ini. Nah, kita bahas di sebelah kanan ya. Yang pertama, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak ternyata dan masih bagus. Terus, saran kita sebaiknya ya. Ingat di pembelajaran sebelumnya, Karina kasih tahu. Jadi, ciri-ciri kalimat saran ada sebaiknya. Terus, ada juga seharusnya. Terus, ada juga lebih baik ya. Dan, bisa juga dengan akhiran lah. Seperti ini nih. Seperti misalnya jagalah ya. Cuci lah, kayak gitu. Nah, tadi sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru. Karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Rock Dayu sobek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain, kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Yang ketiga, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Nah, ini tidak baik ya adik-adik. Adik-adik kalau pulang sekolah, ingat harus ganti baju dulu ya. Jangan lupa makan juga. Lalu cuci tangan bersih-bersih baru boleh main. Kalau sudah waktunya main. Nah, sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermain dulu. Karena seragam sekolah digunakannya untuk ke sekolah. Lalu yang keempat, pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, kita sarannya adalah sebaiknya Lani mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur. Karena baju sekolah akan kusut kalau digunakan untuk tidur. Nah, itu saran-saran kita. Nah, ini contoh kalimat saran. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda ya. Bacaan berikutnya judulnya Istirahat Siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat ya adik-adik ya. Nah sekarang, sebutkan lima cara beristirahat yang biasa adik-adik lakukan. Ini sebetulnya disesuaikan aja sama kondisi adik-adik ya. Karina akan contohkan di sebelah kanan ada lima. Yang pertama, bisa duduk santai di bawah pohon rindang ya. Kalau di rumah adik-adik ada pohon atau di taman. Lalu melihat pemandangan di sekitar rumah. Mendengarkan musik sambil santai. Memaksimalkan tidur siang. Atau bisa juga duduk santai di teras rumah. Ya itu cara beristirahat yang mungkin biasa Karina lakukan ya sebagai contoh. Berikutnya, setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu terkait dengan tidur siang? Nah, kita bahas di sebelah kanan. Yang pertama, membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Sesuai agama dan keyakinan masing-masing ya. Lalu yang kedua, tidur siang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Misalnya pulang sekolah jam 12. Tidur dari jam 2. Kok sampai jam 6? Ini kelamaan ya. Adik-adik jadi disesuaikan. Kemudian cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang supaya bersih. Kemudian merapikan kembali tempat tidur kalau sudah bangun. Dan biasanya kita tidur menggunakan pakaian tidur atau baju tidur. Berikutnya, setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan juga kewajibannya. Berilah judul ceritanya. Nah, contohnya Karina buatkan judulnya Tidur Siang Lebih Baik Bagi Kesehatan ya. Nah, ceritanya yaitu tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang, saya mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Saat tidur, saya juga mengenakan pakaian tidur. Lama waktu tidur siang saya sekitar 90 menit. Karena, ini karena, jika terlalu lama tidur siang juga kurang baik. Jangan lupa, setelah bangun tidur, rapikan kembali tempat tidur kita. Nah, nanti adik-adik boleh menggunakan kalimat sendiri ya dan cerita berdasarkan pengalaman adik-adik sendiri. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.